Sahabat wasisabda yang terkasih, umat katolik sangat berduka cita atas meninggalnya uskup keuskupan Agung Inde Monsignor Vincencio Sensi Potokota. Beliau telah meninggal dunia pada tanggal 19 November tahun 2023 sekitar pukul 18.21 waktu Indonesia Barat atau pukul 19.21 waktu Indonesia Tengah. Almarhum sebelumnya dikabarkan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit. Uskup Sensi, demikian sahabat anak kerapnya, telah lama menjadi kembala umat di keuskupan Agung Inde. Berikut profil Almarhum Monsignor Vincencio Sensi Potokota yang dilancir dari berbagai sumber oleh Oasisabda. Monsignor Vincencio Sensi Potokota lahir di Saga, Kabupaten Inde pada 11 Juli tahun 1951. Beliau ditabiskan menjadi Imam Projo atau Diocesan pada 11 Mei 1980 dengan moto tabisan imamatnya, Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Pada tanggal 14 Desember 2005, beliau ditunjuk oleh Tata Suci untuk menjadi Uskup Maumere bersamaan dengan pendirian keuskupan Maumere sebagai pemekaran dari keuskupan Agung Inde. Ia kemudian ditabiskan menjadi Uskup Maumere pada tanggal 23 April 2006 dengan penabis utama Uskup Agung Jakarta, Kardinal Julius Dharma Atma J.S.J. dan didampingi oleh Uskup Penabis Pendamping, Uskup V.E.T. Bula, Gerolfus Gerobum Barera S.W.D. dan Uskup Pangkal Pinang, Monsignor Hilarius Muanurak S.W.D. Pada tanggal 14 April 2007, berkenaan dengan wafatnya Uskup Agung Inde saat itu, Monsignor Longinus Dagunha, ia ditunjuk oleh Tata Suci untuk menjadi Uskup keuskupan Agung Inde, menggantikan Uskup Longinus. Lalu pada tanggal 7 Juni 2007, ia ditabiskan menjadi Uskup keuskupan Agung Inde. Upacara tabisan berlangsung di lapangan gelora sama Dorma Umere, Kabupaten Sika. Beliau memilih mototabisan, Predica Verbum Opportuni Importuni, wartakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, diambil dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius, Bab 4 Ayat 2. Pada tanggal 26 September 2018, Uskup Sensi bertindak sebagai Uskup Penabis Pendamping bagi Monsignor Ewaldus Martinus Sedus sebagai Uskup ketiga, Maumere bersama dengan Uskup Larantuga, Monsignor Franciscus Copongkung. Dan yang bertindak sebagai Uskup Penabis Utama ialah Monsignor Gerofus Gerovim Parera, SVD yang merupakan pendahulu Monsignor Ewaldus di Keuskupan Maumere. Uskup Sensi juga ditunjuk memimpin ibadat Salve sehari menjelang tabisan Monsignor Elwal. Dalam penabisan Uskup Ruteng, Monsignor Siprianus Hormat pada tanggal 19 Maret 2020, Monsignor Sensi juga bertindak sebagai Uskup Co-Konsecrator bersama dengan Uskup Denpansar Monsignor Sylvester Tung Kim San yang juga meranggap sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng. Pada waktu itu, Kardinal Ignatius Soehario dari Keuskupan Agung Jakarta menjadi Uskup Penabis Utama. Uskup Sensi selama ini menjadi kembala umat Keuskupan Agung Inde dan dalam perjalanan waktu Uskup Sensi dilanda sakit dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan Monsignor Sensi meninggal dunia pada 19 November 2023 di rumah sakit Santo Karolus, Jakarta. Sahabat wasi sabda yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa untuk kebahagiaan kekal Bapak Uskup Vincenzo Sensi Potokota yang telah dipanggil Tuhan menghadap adiratnya. Semoga beliau menjadi pendoa bagi kita semua. Tuhan berberkati dan Ave Maria.